Kali ini anak-anak sedang berlatih melakukan pemadaman api dengan kain goni atau karung goni Mereka bergantian satu-satu yang dipadu oleh bapak-bapak yang menggar karawang Mereka bergantian nanti setelah ini selesai mereka akan lanjut melakukan pemadaman dampak dengan air watergenon Dengan mobil watergenon dengan semplotan air Mereka masih melakukan pemadaman air, pemandangan api dengan kain goni yang dipadu oleh bapak-bapak dampak Mereka sangat senang sekali dan sangat antusias sekali Mungkin pengalaman mereka Pengalaman yang bergantian bergantian Mereka sangat antusias sekali teman-teman Mungkin teman-teman bisa mencobanya di rumah walaupun tidak ada kompor meledak atau bagaimana Bisa dicontoh itu teman-teman Cara melakukan pemadaman api yang benar Bagaimana caranya untuk ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik semua yang ada di rumah Kita bisa tahu kalau jadi kebakaran atau kompor meledak Kita tidak perlu panik Terus cari kain atau handuk yang kita basahkan Kalau kita tutup dengan memegang dengan cara yang benar Seperti ini contohnya Anak-anak-anak sangat antusias sekali Pengalaman yang bergantian Dan mereka satu-satu Kalau bapak-bapak dari panggung Dari kamgat dengan sabar membimbing mereka Kali ini kita akan setelah ini akan lanjut ke pemadaman dengan cara air Setelah ini tentunya selesai-selesai anak-anak Lagi semuanya Sangat gembira sekali Sangat antusias sekali melakukan Caranya itu Oke saya bisa Ini pun dilakukan bukan hanya dari bimba dari peluas hari teman-teman Dari mana sekolah mana saja Kali ini anak-anak belajar bagaimana cara memadamkan air Dengan Medamkan api dengan air ini Dengan semprotan yang dipakai Yang biasa dipakai keempat Dengan semprotan Mobil water cannon ini Tentunya bisa dengan jalan jauh Mereka anak-anak juga bergantian mereka melakukan Penyemprotan air ini Di api yang dituju Mereka sangat antusias sekali teman-teman Sangat-sangat antusias Mereka sangat menikmati Sangat senang Hati Mungkin ya ada satu dua anak yang rewel Mungkin ya itu hal biasa Namanya juga anak-anak Oke teman-teman Yang penting mereka bisa mendapatkan pengalaman Oh begini caranya Oh begini Oh begitu Bapak-bapak ada Dalam kan Kalau ada kepakaran Kerjanya begini Mereka jadi Buat pengalaman mereka Dalam hidup mereka Nanti setelah dewasa Mereka sangat Tentunya mereka sangat antusias Oh iya teman-teman Jangan lupa Apabila Teman-teman semua Kalau channel ini Bermanfaat Bagi teman-teman Jangan lupa Subscribe Teman-teman Jangan lupa Subscribe Like dan komen Supaya Channel ini Tetap berkembang Dan eksis Terus Ini keberlangsungan Channel ini Jangan lupa Subscribe Like dan komen Sangat teranggi Sekali buat Creator Youtube ini Untuk terus memberikan Informasi-informasi Menarik Buat teman-teman Oke Terima kasih Assalamualaikum Wb Wb